selamat menikmati meja, kursi, dan lemari adalah benda padat air, oli, dan minyak goreng adalah benda cair udara dan uap air adalah gas nah, jadi wujud benda itu dibagi tiga ya teman-teman ada padat, cair, dan juga gas selanjutnya, Misty akan menjelaskan lebih lengkap lagi bagaimana sifat benda padat benda cair, dan juga benda gas yang pertama, benda padat salah satu wujud benda adalah padat di sekitar kalian banyak benda padat contohnya, meja, kursi, penggaris, dan pensil adalah benda padat lalu, bagaimana sifat benda padat? yang pertama, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah yang kedua, dapat digenggam yang kedua, adalah benda cair sifat benda cair yaitu yang pertama, bentuknya berubah sesuai tempat yang kedua, tidak dapat digenggam contohnya apa sih benda cair itu? contohnya adalah air, minyak goreng, dan juga susu yang ketiga, benda gas benda gas memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri sendiri sifat-sifat benda gas ini cukup unik dan berbeda dibandingkan sifat benda padat atau sifat benda cair benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia benda gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara lalu, apa saja sih contoh benda gas itu? contohnya adalah balon gas, balon udara, dan ban untuk berenang ketiga benda tersebut berisi gas benda gas ada di mana-mana, di rumah, di kamar, di jalan, dan di tempat manapun udara di sekitar kita termasuk benda gas udara merupakan campuran berbagai gas yang menyelimuti bumi manusia bisa bertahan hidup juga karena menghidup udara atau gas oksigen meski wadah terlihat kosong, namun sebenarnya terdapat udara yang tidak bisa dilihat dengan mata udara tidak dapat dilihat, tetapi bisa dirasakan namun ada gas yang dapat dilihat misalnya asap dan awan nah, demikianlah penjelasan dari Misty tentang sifat benda padat, cair, dan juga gas semoga kalian mengerti ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh